Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi gue sudah membaca komen kalian dan banyak banget ada lebih dari 5 orang, ada lebih dari 10 orang mungkin ya Yang komen seperti ini Oke fine, gue akan buat teman-teman, gue akan kasih tau kalian gimana cara kalian dari cupu, dari level 1, dari pertama kali kalian nge-spawn disini ya Sampai kalian jadi level 500 dengan duit yang lumayan banyak dan punya kekuatan yang OP-OP Kayak Tory, kayak Lightning Dragon, atau mungkin Gura ya Dan nanti sekalian juga gue akan kasih tau kalian gimana cara gampang cari duit ya Karena cara duit di game itu gampang banget teman-teman Kalian lihat duit gue, 10 juta terus coy Padahal gue udah beli-beliin grimoire sampai 2 juta, 3 juta Baru main sebentaran aja udah langsung 10 juta lagi Cepet banget teman-teman cara duit itu Oke, let's go Kita mulai ya Oke teman-teman, jadi kalian baru main ya Dan kalian masih level 1 dan kalian akan nge-spawn disini nih Dan kalian harus, harus ya teman-teman ya Kalian harus ngelawan nih si pengemis-pengemis ini nih Si bocil-bocil ini nih Begar namanya ya Kalian harus ngelawan ini sampai kalian level 10 teman-teman Disini di beggar aja Gak usah mana-mana Nah kalau kalian udah ngelawan level 10 teman-teman Disini ada ability shop Kalian bisa cek dulu Kalian pengen kekuatan apa ya Kalian lihat dulu Kalian set goal dulu Kalian mau kekuatan apa Kalau gue saran teman-teman Kalian bisa beli pika-pika nomi Itu enak banget untuk farming Enak banget Atau yang merah-merah juga bisa Atau teman-teman Kalian beli gas Gas ini enak banget buat farming Oke Kalian set goal dulu Set goal kalian itu dulu Pilih salah satu kekuatan dulu aja Pilihnya kalau bisa jarak jauh Jangan jarak deket ya Jangan pedang kayak zangetsu Katen kyokotsu Jangan ya Itu susah teman-teman Kalian ambil yang jarak jauh dulu aja Dan area ya Kayak pika-pikaan area Gas juga area Oke kita lanjut dulu ya Jadi kalau kalian udah level 10 Kalian pindah keluar teman-teman Kesini nih Kalian keluar Kalian ngelawan bandit Nah Kalian ngelawan bandit ini Eh Ada picolo Kayak gue kemarin nih Buset Picolnya bugil Astaga Oke Kalian ngelawan ini nih Ngelawan si bandit Ini kan kalian ambil quest Level 10 nih teman-teman Nah Kalian level 10 Udah bisa ambil quest disini Sampai kalian disini tuh Ampe level 30 ya Sampai level 30 Memang agak Ya Agak makan waktu sedikit lah Mungkin setengah jaman mungkin ya Dari level 10 Ampe 30 Ngelawan ginian Oke ya Itu cukup simple ya Kalian leveling di tempat ini nih Namanya ini Pulau Stutter Island ya teman-teman ya Kalian leveling disini Sampai cuma sampai level 30 doang teman-teman Kalau kalian udah nyampe level 30 Kalian ikut gue nih Kita kesana ya Nah Sampai kalian ketemu Dua batu pilar ini teman-teman ya Ini arti kalian udah mau keluar Dari Stutter Island Pulau pertama kalian ya Lalu kalian ikut gue aja ya Let's go Oke teman-teman Kita udah sampai kesini ya Nah Kita akan ngelawan Gorilla King ya teman-teman ya Nah Gorilla King ini Enak-enak banget teman-teman Kalian liat ya questnya Satu kali kill itu Kalian dapet 3000 gold loh teman-teman Dan dapet experience-nya segitu Itu untuk satu kali kill ya Kalau quest-quest biasa kan Kayak Bandi tadi Kalian mesti bunuh Lima atau berapa gitu kan Baru kalian bisa dapet experience ya Ini cuma butuh satu teman-teman Mana tuh Gorilla Nih Gorilla Cuman butuh satu doang teman-teman Kalian dapet 3000 gold Sama dapet experience Dan monkey king ini Cepet banget respawn itu Kalian liat tuh Dia udah ngespawn lagi kan Kita bisa ambil lagi questnya Kalian bisa ulangi lagi Kayak gitu doang teman-teman Dapet 3000 tuh Satu kali kill loh teman-teman itu Bayangin kalau kalian 10 kali kill Udah 30 ribu teman-teman Kalau 100 kill Udah 300 ribu teman-teman Kalian bisa beli gas 100 kali kill tuh Gampang banget teman-teman Cepet banget Kalian gak usah beli apa-apa Pakai combat aja Itu enak Jadi gak perlu beli Seperti yang tadi gue kasih tau ya Kayak Inferno Atau Storm itu gak perlu Kalian pakai combat aja Itu udah bagus teman-teman Combat aja Sumpah ini enak banget Gue farming disini teman-teman Di Gorilla King ini Ini dari gue level 30 Sampai level 90 Karena XP-nya masih enak gitu Jadi kalian bisa sambil Kumpulin duit Sama sambil kalian leveling gitu Jadi kalian disini aja ya Kalau saran gue sih Kalian mendingin disini aja Sampai kalian bisa dapetin Kekuatan yang kalian mau Contoh kalau pika-pika ya Pika-pika gitu Karena 3000 Ngumpulin Sejuta tuh gampang kok teman-teman Paling ya Sejam lah Paling lama lah Paling lama tuh 2 jam Itu udah paling lama teman-teman Kalian udah bisa dapet pika-pika Tapi ya memang harus Grinding ya Memang harus sabar Memang harus Ya bolak-balik Bolak-balik gitu Bosen sih pasti lama-lama Tapi ya Demi kekuatan teman-teman Demi untuk lanjut ke Step selanjutnya ya Karena di step selanjutnya Gue pengen ngenalin ke kalian Yang namanya AFK Farming Oh iya Kalau kalian gak tau cara AFK Farming Kalian bisa cari video gue ya Gue udah pernah buat videonya Cara untuk AFK Farming Jadi kalian bisa cek sekarang Atau linknya gue kasih di deskripsi Oke Oke teman-teman Jadi kalau kalian udah punya Kekuatan yang kalian inginkan Contohnya gas ya Atau light-light Lalu kalian bisa AFK Farming ya Bang Bang Kalau gak AFK Farming Bisa lah Bang Bisa aja sih Kalau gak AFK Farming teman-teman Cuman kalian lihat ya Kalian ikutin gue nih Kita ke tempat leveling Selanjutnya ya Dari sini ya Itu kalian tinggal lurus doang Kesitu tuh ya Ini dia teman-teman Ini level 40 ya Selanjutnya Di sebelahnya tuh Kalau gak salah level 50 deh Nah Ini level 50 nih Kalian perhatiin aja teman-teman ya Dapet XB berapa tuh Cuman 300 teman-teman Dan itu kalian harus bunuh Sedangkan kalau gorilla tadi kan Kalian cuma bunuh 1 Dapet 250 Ya 8 gorilla king Udah berapa tuh 8 kali 250 aja Udah berapa teman-teman Banyak banget kan Kalau mau selanjutnya juga kayak gitu ya Kalian contohnya Ketempat gun deh Yang bakal selanjutnya Kan tadi kan gue bilang kan Kalau kalian di gorilla king Itu kalian bisa sampai level 90 Kayak gue kan Misalnya kalian ikutin gue Sampai level 90 teman-teman Terus kalian abis itu mau bilang Gak mau AFK Farming lah Mau farming biasa aja Ketempat gun berarti ya Kalau level 90 kan Ikutin gue sekarang ya Oke ini dia teman-teman Ini level 90 ya Kalau kalian gak mau AFK Farming Itu kalian lihat Dapet XB berapa ya Cuman 600 teman-teman Itu gak worth banget sih Dan kalian harus bunuh 9 loh Dan tempat ini lumayan susah sih Kalau buat farming ya Karena jaraknya jauh-jauh tuh Kayak orang itu tuh Kalian lihat aja tuh Dia mesti ngumpulin satu-satu Lalu cuman dapet 600 experience Capek gak? Capek lah Gue aja gak mau teman-teman Gue sih lebih baik Gue AFK Farming ya Kalau kalian mau AFK Farming Pasti level kalian Minimal 90 lah teman-teman Minimal 90 ya Kalian jadi ngelawan Si gorilla king aja Gak usah ngelawan ginian teman-teman Gak usah quest satu-satu kayak gini ya Karena lama cuy Liat lah Bunuh 9 cuman dapet 600 Sedih gak? Sedih gue sih Mendingan bunuh gorilla king Satu kali bunuh dapet 250 Dapet duit lagi Jadi kita Ya anggap aja Kita gak Farming manual ya Tapi kalau kalian mau farming manual ya Silahkan gitu ya Tempatnya disini nih Level 90 disini Lalu disana level 100 ya Selanjutnya nih Disini tuh level 100 nih Nah Ini level 100 Ini juga XP gak gede-gede banget teman-teman Tuh Cuman nambah 125 Astaga Jadi untuk FK farming Ini kita ngomong apa dulu nih Mau FK farming ngapain dulu nih Kita ngomongin Manual farming lah ya Sambil kita lewat ya Kalau kalian mau manual farming Kalian level 90 Sampai level 120 disini teman-teman Di 2 NPC ini ya Saya katakan level 90 Disini level 100 Nah kalian leveling disini Sampai level 120 Selanjutnya ya Di pulau selanjutnya teman-teman tuh Di pulau-pulau yang ada kemarau-kemarau itu ya Kalian lanjutin aja ke sebelah Nah ini teman-teman Ini level 120 Disana level 140 Mungkin ya Gue gak tau sih Karena gue gak leveling disini gitu ya Kita coba aja Kalau gak salah ini level 150 deh 140 ya 140 sama 150 gitu Karena gue jujurnya teman-teman Gue gak leveling manual kayak gini Jadi gue tuh levelingnya ya FK farming 130 ya Ya cuman 10 level 10 level doang Coba kita lihat teman-teman Disini berapa dapet XP-nya ya Yaelah Cuman 800 teman-teman Gak worth it sih Dan itu kalian harus berapa 8 cuy Walaupun duitnya lumayan sih 7 ribu ya Tapi Ya Gue dilucking aja Masih lebih worth it menurut gue gitu Daripada Quest beginian ya Jadi kalian Lebih pilih mana AFK farming kan Kalau gitu ikut gue yuk Oh iya Gue ingetin lagi ya Kalau kalian gak tau cara AFK farming Lihat deskripsi di bawah Gue akan kasih video gue tentang AFK farming Kalian tiru aja 100% itu caranya gampang banget Semua udah gue bahas dengan lengkap di video itu ya Oke kita lanjut Sekarang kita akan ngomongin tentang AFK farming teman-teman Jadi seperti yang gue bilang Minimal kalian tadi level berapa? 90 ya Minimal kalian level 60 Dan kalian udah punya kekuatan jarak jauh Contohnya kayak pika-pika atau gas Gas itu udah cukup teman-teman Kalau kalian udah punya 2 itu syaratnya Let's go ikutin gue ya Nah ini dia teman-teman Tempat untuk AFK farming ya Tunggu sebentar Ini kenapa disini Mereka seharusnya gak disini Sebentar ya teman-teman ya Gue akan kalahin mereka dulu Oke teman-teman Jadi kalian AFK farming disini ya Ini kan ada questnya nih Kalian gak perlu questnya Kalian AFK farming aja satu-satu teman-teman Gue akan kasih lihat ke kalian Kalian dapet berapa dalam 1x kill ya Kita coba ya Segitu teman-teman 700 level experience ya Itu 700 untuk 1 loh teman-teman Untuk 1 ya Jadi kalian level 90 aja teman-teman Kalian kesini Kalian AFK farming Kalian masuk Kesemak-semak disini nih Kesemak-semak Lalu kalian pake skill jarak jauh kalian Contohnya pika-pika Kalian bisa pake ray Atau kalau gas-gas ya Kalian bisa pake yang jarak jauh itu ya Yang tembak Abis itu dia meledak Kalian arahin aja ke tengah-tengah sini teman-teman Dia akan kena semua Sayang banget Gue gak bisa nyontohin Karena gue masih pake Katen Kyokotsu Dan ada beberapa orang juga Yang minta gue untuk showcase ini Jadi gue gak bisa ganti dulu ya teman-teman Jadi ya kalian coba sendiri aja oke Kalian AFK farming disini Sampai level Ya terserah Mau sampe kapan ya teman-teman ya Sampai kalian puas aja gitu Sampai kalian udah ngerasa Wah kok udah seret ya Kalau udah seret Kalian bisa ikutin gue teman-teman Kita bisa pindah lagi kesana ya Oh iya teman-teman Kalau misalnya kalian pake gas Gue gak pernah pake gas nih Kalau disini Yang tempat ini Gue waktu itu pake light itu bisa Tapi kalau gas Gue kurang tau sih Tapi kemungkinan sih harusnya bisa ya Tapi kalau misalnya teman-teman Misalnya tidak bisa Kalian ke tempat yang ini nih Ya levelnya masih lebih kecil sih Daripada yang disana Tapi ya disini juga bisa Di pojok sini teman-teman ya Anggap aja skill gue ini gas ya Padahal skill gue ini bukan gas nih Kalian anggap aja nih gas Kayak gitu teman-teman Kalian diam aja di pojok kayak gini Kalian pake skill gas kalian Ya walaupun cuma dapet 2 sih Tapi ya lumayan lah teman-teman ya Cara leveling kayak gitu teman-teman Kalian bisa AFK farming Sampai level max itu bisa disini teman-teman Karena gue sampai level max pun Itu gue disini ya Lalu gimana cara dapet duit sebanyak itu mau? Tenang 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 Gue gak kasih tau kalian Tenang Kalau kalian AFK farming teman-teman Itu kalian akan dapet duit juga ya Kalau kalian perhatiin nih Kalian coba kill 1 nih Itu kalian akan dapet duit teman-teman Perhatiin ya Nah dapet 1.800 gold teman-teman Itu untuk 1 monster ya Untuk 1 monster 1.800 Bayangin kalau dalam semalam Kalian bisa dapet Ya paling gak 300 monster lah Gampang kan? Dapet duitnya berapa tuh teman-teman? Gede banget kan? Itu cara AFK farming duit ya Tapi kalau kalian mau farming biasa Kalian ikutin gue sekarang Nah ini dia teman-teman Tempat ladang duit ya Kalau gue ngomongin tempat ladang duit Tapi kalian disini minimal harus level 350 teman-teman Kalau mau cari duitnya secara manual kayak gini ya Kalau kalian mau AFK farming duit ya Dimana aja bisa sih sebenarnya kalau AFK farming duit Oke ini untuk farming manual duit ya Kalian bisa ikutin quest ini Satu kali quest ini teman-teman Dapet 24.000 Oh my god Mantap gak? 24.000 loh teman-teman Lalu kalau misalnya kalian Lawan ini satu ya Ini kan kalian dapet duit juga nih Kita lihat dapetnya berapa ya Kalian dapet 3.700 teman-teman duitnya ya Itu satu loh teman-teman Ini kalau gak salah disini tuh ada 6 Jadi kalian kaliin 6 aja udah berapa? 3.000 kaliin 6 aja tuh udah 18.000 teman-teman Dan kalau kalian tambah dengan quest ini ya Itu kalian dapet 42.000 Dalam satu kali quest ya Ini kan questnya cuma 6 doang nih Kalian perhatikan deh Itu cuma 6 doang Jadi pas Pas sama jumlah monster yang ada disini Jadi dalam satu kali run dapet 24.000 Eh sorry Bukan 24.000 guys Dapetnya 42.000 Jadi kalian 10 kali aja ya Kalian 10 kali aja itu udah dapet 400.000 teman-teman Segampang itu nyari duit di game ini teman-teman 10 kali ini aja tuh kalian dapet 420.000 Jadi ya tuh yang ngomong bilang gue ngecit ngecit duit Hei 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 saya tidak ngecit duit ya Saya usaha Jadi ya semoga kalian juga bisa ya teman-teman ya Pakai cara gue ini Oke jadi itu dia teman-teman Tips dari gue ya Cara agar kalian bisa menjadi pro lah Istilahnya udah pro ya Walaupun ya gak pro-pro banget sih Pokoknya sampai kalian udah punya duit banyak Sampai kalian levelnya bisa max teman-teman Dan jika kalian suka videonya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya Bye-bye Ciao sub indo by broth3rmax